Seorang wanita menjadi korban penjambretan ketika asyik melakukan siaran langsung lewat akun media sosial di pinggir jalan di kawasan Pantai Dakapuk, Jakarta Utara. Selain kehilangan ponselnya, korban juga menderita luka ringan akibat terjatuh. Kita udah satu jam perjalanan ke sini. Kita punya tujuan yang... Aksi penjambretan terjadi di kawasan Suwaka Margasatwa, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu korban Mega Agustina sedang bicara di depan kamera telepon genggamnya sambil siaran live di sebuah akun jejaring sosial memperlihatkan keberadaan monyet di kawasan itu. Kita punya tujuan yang... Namun naas, justru gawainya menjadi sasaran empuk penjambret jalanan. Diketahui aksi penjambretan ini terjadi pada hari minggu lalu di kawasan Pantai Indah Kapuk. Bahkan aksi penjambretan ini pun viral di media sosial. Kebetulan aku live, buka handphone juga, live-nya di Facebook. Pas waktu live, enggak lama, itu ada dua orang dari belakang aku pakai baju warna abu-abu, jaket abu-abu, yang satunya pakai helm, yang satunya enggak, dan enggak pakai masker juga. Kedua orang ini tiba-tiba langsung ngelampas handphone aku. Kita udah satu jam perjalanan ke sini. Selain kehilangan telepon genggamnya, korban juga mengalami luka ringan akibat terjatuh. Atas peristiwa ini, korban sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Korban berharap pelaku segera tertangkap. Fakih Haitami, Jakarta.